Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPDRI, Mahyudin, kami siang berkunjung ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara, Ingmar Tadipura, di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kedatangannya disambut langsung oleh Sultan Aji Muhammad Arifin dan sejumlah kerabat kesultanan. Sepanjang pertemuan, Mahyudin banyak menerima masukan terkait adat dan budaya. Ia berharap setiap orang bisa menghargai dan menghormati adat dan budaya Kesultanan Kutai. Ini dimaksudkan agar persoalan adat dan budaya tidak muncul. Sultan Kutai ini adalah pemangku adat tertinggi di Kaltin, terutama di wilayah Kerajaan Kutai dulu. Jadi harapan kami dengan terus disini, nanti kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya adat itu, maka mereka wajib berkoordinasi kepada Sultan Kutai untuk minta bersetujuan. Jangan sampai terulang kasus-kasus seperti kemarin. Kami juga dari DPD mengapresiasi kepada Kesultanan Kutai yang selama ini mampu mengayomi masyarakat. Alhamdulillah semua kebudayaan bisa jalan, tapi mimpi kami ke depan ini bisa lebih dimunculkan lagi. Sementara pihak Kedaton Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura ke-21, Sultan Aji Muhammad Arifin menyatakan situasi di Bontang tidak akan terjadi jika sebelum memasang rumah adat terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kesultanan. Kita ada perkembangan setiap tahun, mungkin ada permasalahan yang belum kita selesaikan, seperti permasalahan yang ada di Bontang mana, itu kan kita masalah koordinasi aja sama kita mungkin. Lain kali mungkin ke depannya, daerah daerah manapun, ini termasuk oleh Kutai mungkin lebih baik koordinasi dan kita di sini lah. Karena kita ketua adat yang terbuah, arti kita bukan apa-apa, dihormati lah. Jadi kita bisa meredam apapun yang terjadi sekarang ini. Mahyudin memastikan pintu DPD RI terbuka lebar untuk menerima masukan dan keluhan dari warga, mulai pembangunan, adat, budaya, dan lain-lain. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara.